uang dia yang ngisah itu aja tuh bahkan gak cukup buat biaya pemakaman Salahuddin sendiri. Richard juga sama. Dia sempat ngirimin Salahuddin kepala seorang pemberontak yang berencana nge-***. Kita bahas sosok bersejarah lagi. Kalau mungkin lo inget di video gue ngebahas Raja Baltuin IV, si Raja Kusta, disitu kan kita sempat bahas dikit tentang musuhnya saat itu, pemimpin dari kubu Islamnya. Salahuddin Al-Ayubi, atau bisa disebut juga Saladin. Nah, ternyata di video itu banyak banget tuh yang minta buat ngebahas Salahuddin Al-Ayubi ini. Oke, oke, oke. Gue sih nurut aja ya. Ya, mungkin lo juga udah sering ngedenger ya tentang cerita kehebatan Salahuddin Al-Ayubi ini yang bikin pengaruh Islam di era perang salib tuh jadi meluas. Tapi gimana ceritanya ya? Kok Salahuddin Al-Ayubi ini bisa sukses banget gitu? Gimana caranya ya dia bisa ngelawan dominasi pasukan salib dan bahkan ngebawa pengaruh Islam sampai ke Eropa? Nah, itu tuh jadi tuh kira-kira yang bakal kita bahas. Tapi... Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tau sesuatu dulu nih. Yang namanya puasa-puasa gini kan pastinya enak ya kalau kita buka pakai yang seger-seger. Nah, pas banget gue mau ngenalin nih minuman spesial yang cocok banget buat buka puasa. Ini dia. Pikopi gula aren. Kopi ngetrend yang rasanya patent. Dan kebetulan yang ada di depan gue ini tuh adalah gift box spesial Ramadan dari Pikopi. Kita buka bareng ya. Wih, mantep banget. Isinya ada Pikopi gula arennya lagi. Mantep banget ini buat stok nih. Atau bisa juga kita beli dan kasih gift box ini buat hadiah lebaran orang terdekat kita. Ini pasti bahagia banget nih yang nerima ini nih. Apalagi di belakangnya terus bisa nulis pesannya juga disini. Wah, yaudah. Tersampaikan tuh semua perasaan kita buat dia. Nah, yang bikin gue suka sama Pikopi ini tuh soalnya rasa kopi dan aroma gula arennya tuh bener-bener mantep. Bener-bener patent. Dan yang bikin tambah mantep lagi Pikopi gula aren ini tuh cocok banget. Mau diminum dalam keadaan hangat maupun dikasih es batu. Maupun dibikin es Pikopi gula aren. Nah, yang terakhir favorit gue banget nih. Yaudah ikut gue dulu yuk. Gue ajarin cara bikinnya nih. Oke, jadi gini cara bikinnya. Pertama pastinya ambil dulu nih gelasnya nih. Siapin gelasnya. Terus kita ambil Pikopi gula arennya. Ini dia nih kuncinya nih. Langkah pertama pastinya potong, tuang, terus langsung tuh kita sedupi kopi gula arennya pakai air panas secukupnya. Kayak biasa. Nggak usah banyak-banyak nih ya. Secukupnya aja. Abis itu aduk-aduk dikit sampai rata. Terus kita tambahin es batu. Nah, kalau udah tambahin deh tuh susu UHT sesuai selera kita. Ini nih mantep nih. Wuhuu! Dan yaudah, jadi deh. Langsung kita coba ya. Enak banget gila, 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 gila. Sumpah ini enak sama seger banget ini. Dan bakal lebih enak lagi soalnya Pikopi gula aren ini tuh lagi ada promo spesial. Buy to get one. Ya, emang Pikopi gula aren ini tuh lebih patent, lebih keren. Jadi ya tunggu apa lagi buruan beli Pikopi gula aren di toko-toko terdekat. Pikopi gula aren rasanya patent bikin semua pengen. Karena ini kopinya lagi ngetrend. Pikopi gula aren, kopi dan arennya lebih patent. Suka nih gue nih. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas Salahuddin ala Ayubi. Pemimpin Islam legendaris yang sukses memperluas pengaruh Islam di masa Perang Salib. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas pencapaian Salahuddin ala Ayubi di Perang Salib, gue mau cerita dulu nih tentang kehidupan masa kecilnya dia. Kalau menurut Britannica, Salahuddin ala Ayubi atau yang nama aslinya Yusuf bin Najmuddin Ayub, dia ini adalah anak dari Najmuddin Ayub. Seorang petinggi militer dinasti Zengit. Sebuah dinasti yang lokasinya tuh ada di sekitar Suriah sama Irak lah kira-kira sekarang. Salahuddin sendiri, dia ini lahir di Tikrit yang sekarang masuk wilayah Irak di tahun 1137. Terus masih menurut Britannica, dari kecil Salahuddin ini tuh emang udah dikasih pendidikan terbaik. Mulai dari pendidikan agama, filsafat, sains, sejarah, sampai dapet pelatihan militer. Dan ini bisa begini karena emang bokapnya kan petinggi militer ya. Dan gak cuma bapaknya, pamannya Salahuddin juga, yang bernama Asyaduddin Sirkuh, beliau ini bahkan merupakan seorang Panglima Perang kepercayaan Nuruddin Zangki, penguasa dinasti Zengit waktu itu. Makanya dengan background keluarganya yang begini, jadinya gak heran ya kalau Salahuddin bisa dapet pendidikan dan pelatihan militer dari kecil. Soalnya ya emang keluarganya tuh orang penting di militer. Nah, karir Salahuddin sendiri dimulai waktu Nuruddin Zangki merintahin Sirkuh, merintahin pamannya Salahuddin, buat ngebantu ngehalo pemberontak Mesir di tahun 1164. Kalau menurut buku Salahuddin, The Politics of the Holy War, disitu disebut Salahuddin yang skill perangnya tuh terkenal jago banget akhirnya diajak ke Mesir buat ngebantu Sirkuh, buat ngebantu pamannya. Dan setelah mereka berangkat, gak butuh waktu lama sampai pasukan dinasti Zengit yang dipimpin sama Sirkuh berhasil nanganin pemberontakan tadi. Tapi bukannya makasih, Syawar, wazirnya Zengit buat Mesir waktu itu, wazir tuh semacam penasihat yang jadi pemimpin wilayah gitu, dia nih malah minta pasukan Sirkuh buat ninggalin Mesir dan nawarin uang sejumlah 300 ribu dinar sebagai kompensasi. Pada bingung lah pasukan Sirkuh disitu. Lah, udah dibantuin nanganin pemberontakan, kok malah langsung diusir nih kita nih? Ada apa nih? Dan setelah diselidiki, ternyata Syawar nih ada main belakang. Dia malah kerja sama-sama pasukannya Amalrik 1, pasukan salib yang emang ditugasin buat ngambil alih Mesir. Wah, kacau juga nih Syawar nih. Langsung nolak tawaran tadi lah Sirkuh disitu. Terus dia juga langsung nyuruh Salahuddin buat mimpin pasukan, nyiapin logistik buat perang ngelawan Syawar yang waktu itu udah dapet bantuan dari tentara salib. Singkat cerita, walaupun banyak tentaranya yang jadi korban, pasukan Sirkuh tetap bisa ngalahin gabungan pasukan Syawar dan pasukan salib. Syawar sama pemimpin pasukan salib bahkan berhasil mereka bunuh nih disini nih. Dan di pertempuran inilah, Salahuddin dianggap punya peran yang cukup penting. Peran mimpin beberapa pasukan sekaligus ngegering musuh masuk ke dalam rangkap. Dan yaudah, mulai naik lah nama Salahuddin disitu. Mantap. Nah, tewasnya Syawar kan akhirnya bikin jabatan wazir Mesir jadi kosong ya. Terus awalnya jabatan ini tuh mau dikasih ke Syirku, ke pemannya Salahuddin. Karena Syirku kan emang punya peran yang penting banget ya dalam ngalah-ngalah pemberontakan Syawar tadi. Sayangnya, beberapa bulan setelah pasukannya menang, Syirku malah meninggal dunia. Dan waktu banyak kandidat diperdebatkan buat ngegantiin posisinya Syirku, penguasa dinasti Fatimiyah Mesir, Al-Adid, dia malah minta Salahuddin buat jadi wazir di Mesir. Keputusan yang banyak dianggap kontroversial waktu itu. Kontroversial kenapa? Soalnya dinasti Fatimiyah Mesir tuh didominasi sama kelompok Syiah. Sementara Salahuddin, dia ini merupakan seorang Sunni. Jadi orang-orang tuh kayak bisa-bisanya ini ada orang Sunni naik jadi pejabat. Apa-apaan ini? Jadi kontroversi lah akhirnya. Dan masih menurut buku Salahuddin, The Politics of the Holy War, disebut sebenarnya ada beberapa dugaan nih alasan kenapa Al-Adid mutusin buat ngangkat Salahuddin jadi wazir. Dugaan pertama, karena Salahuddin waktu itu dianggap sebagai panglima zengit yang paling muda dan paling lemah. Jadi dianggapnya dia nih nggak bakal bisa punya banyak pengaruh nantinya. Jadi di pendapat yang pertama ini, intinya Salahuddin tuh dipilih karena dia dianggap nggak bakal ngancam kekuasaan penguasa Fatimiyah. Jadi kayak, nggak apa-apa deh kasih jabatan aja. Pasti tetap setia kok dia. Nggak akan berontak tuh dia tuh. Kira-kira begitu mikirnya. Tapi di sisi lain, di dugaan yang kedua, ada juga pendapat yang bilang kalau penunjukan Salahuddin jadi wazir Mesir tuh karena keluarga Salahuddin emang terkenal sebagai keluarga pemimpin militer. Jadi mereka nih ngeliat potensi Salahuddin yang bakal jadi pemimpin besar nantinya. Oke, 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 oke. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Menurut lo mana ini kira-kira pendapat yang benar? Atau mungkin lo punya pendapat sendiri? Silahkan komen. Terus di tahun 1171, Salahuddin berhasil ngambil ahli Mesir dari dinasti Fatimiyah yang kondisinya emang udah lemah banget. Terus di tahun 1174, Salahuddin yang udah punya cukup pasukan dan teritori yang makin luas akhirnya ngediriin dinasti Ayubiyah. Nah, kayak yang kita bahas di awal tadi, Salahuddin ini kan dari kecil emang udah dapet pendidikan agama yang kuat ya. Dan dari pendidikan agama inilah, Salahuddin jadi punya ambisi buat nyatuin kekuatan Islam. Dia pengen nyatuin wilayah-wilayah kayak Mesir, Suriah, sama Palestina buat wilayah umat Islam. Dan buat wujudin impiannya ini, pertama-tama, Salahuddin harus mulai ekspedisi ke wilayah Suriah. ke wilayahnya dinasti Zengit. Ke wilayah dinasti yang ngebesarin dia. Nah, di sini sebenernya Salahuddin sendiri awalnya sempet ragu nih. Karena walau bagaimanapun, kan dia dulu tuh dapet perlindungan dari dinasti Zengit ini. Sampai akhirnya, setelah penguasa dinasti Zengit, Sultan Nuruddin Zengit tadi meninggal, kekuasaannya tuh langsung diambil alih sama anaknya yang waktu itu masih berusia 11 tahun. Asali Ismail Al-Malik. Dan setelahnya, waktu itu, beberapa panglima dan veteran Zengit mereka nih langsung ngumpulin pasukan di ibu kota. Ngumpulin pasukan di Aleppo. Dan mereka mutusin buat nambil alih kuasa perlindungan Sultan Asali yang masih kecil ini dan ngumumin perang ke wilayah-wilayah Suriah yang lain. Termasuk di sini Damaskus. Jadi yang rese di sini bukan sultannya ya, tapi panglima-panglima yang tuanya tuh yang pengen nyerang ke wilayah-wilayah lain. Nah, pemimpin wilayah Damaskus yang waktu itu lagi bingung nyari sekutu, mereka nih akhirnya minta tolong ke Salahuddin. Dan Salahuddin ya, dia akhirnya nerima tawaran ini. Dia ngeliat ini sebagai kesempatan buat ngasih pengaruhnya di Suriah. Bener juga sih. Dan setelah mulai ngelebarin kekuasaannya ke Suriah, Salahuddin, yang emang punya ambisi ngambil alih kota suci Yerusalem, dia nih mulai ngelancarin ekspedisi ke Palestina di tahun 1177. Dan kebetulan waktu itu kondisi kerajaan Yerusalem tuh emang lagi lemah banget. Selain tentaranya yang emang lagi lemah banget, keluarga bangsawannya juga kepecah jadi beberapa kubu. Dan alasan-alasan inilah yang akhirnya bikin pasukan Salahuddin jadi gampang banget buat muasain wilayah kerajaan Yerusalem. Terus di tahun 1979, pasukan Salahuddin sebenernya sempet dapet perlawanan yang lumayan berat nih. Waktu Raja Baltwin IV mimpin pasukannya di medan perang. Nah, akhirnya ketemu nih. Di situ, pasukan Raja Baltwin IV yang sebenernya kalah jumlah jauh banget, mereka nih berhasil ngegiring pasukan dinasti Ayubiah ke dalam perangkap. Dan mereka ngasih dampak rugian yang cukup besar banget ke pasukannya Salahuddin. Bahkan di sini pengawalnya Salahuddin tuh sampai jadi korban juga. Dan Salahuddin akhirnya sempet mutusin buat narik pasukannya dulu sementara. Ya, kalau butuh detailnya buat cerita yang ini, ini udah pernah kita bahas di video yang ini ya. Tapi ya, walaupun sempet dapet perlawanan yang cukup bikin keter-ketir dari Baltwin IV, endingnya pasukan Salahuddin ini tetap menang. Dan akhirnya, Kerajaan Yerusalem menyerah dan minta genjataan senjata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus setelah ekspedisinya ke Yerusalem tadi, Salahuddin balik lagi tuh, fokus ngelebarin kekuasaannya ke Syria. Kali ini, sasarannya adalah Aleppo. Ibu kota sekaligus simbol kekuasaan dinasti Zengit. Tapi, karena ternyata pertahanan pasukan Zengit itu masih terlalu kuat, khususnya di wilayah Mosul sama Aleppo, jadinya Salahuddin di sini nih harus nahan ambisinya dulu nih, buat ngosain Syria. Daripada maksan robos terus malah kalah kan. Nah, ketika Salahuddin lagi kesulitan nembus Aleppo ini, di saat bersamaan, dia dapet laporan kalau umat Islam lagi berangkat haji tuh pada dapet serangan dari pasukan Yerusalem. Pasukan yang ada di bawah pimpinan Reynolds of Shatilon. Tangan kanan Raja Yerusalem waktu itu. Guy of Lusinan. Reynolds ini di sini bahkan memprovokasi umat muslim dengan rencananya nyerang kota Mekah dan Madinah. Dua kota sucinya umat Islam. Terus dia juga berencana buat ngambil jenasa Nabi Muhammad buat dipindahin ke wilayah pasukan Salib. Biar umat Islam yang mau ziarah, jadi harus masuk ke wilayahnya pasukan Salib dulu. Reset banget ya ini Renat ya, gila. Dan ya jelas lah ini bikin umat Islam termasuk Salahuddin marah. Apalagi aksi Renat ini tuh dilakukan setelah Yerusalem dan Nasti Ayubiah sepakat buat berdamai. Dan akhirnya di situ Salahuddin merintahin pasukannya buat nyerang pasukan Salib. Tapi karena fokus pasukan Salahuddin waktu itu kepecah antara nguasain suriah sama ngelawan pasukan Salib, akhirnya pasukan Salahuddin ini nggak bisa ngasih perlawanan berarti ke pasukan Salib waktu itu. Dan dari situ Salahuddin akhirnya mutusin buat fokus dulu aja nih ke suriah nih sambil ngasih pengawalan ke umat yang mau pergi haji. Singkat cerita, upaya nguasain kota Mosul sama Aleppo akhirnya berakhir dengan gencatan senjata. Karena Salahuddin jatuh sakit. Terus di tahun yang sama, makin banyak juga laporan yang bilang kalau karavan muslim tuh sering dijarah sama pasukan Salib. Dan makin banyak juga jemaah haji yang jadi korban pasukannya Reynal. Ya intinya makin sesukanya lah ini pasukan Salib disini. Sampai akhirnya di tahun 1987, Salahuddin ngirim pasukan dalam jumlah besar buat nyerang Yerusalem yang dianggap udah ngelanggar perjanjian damai. Bahkan disitu Salahuddin tuh sampai ngucap sumpah bahwa dia sendiri yang bakal ngebunuh Reynal. Dan yaudah, pecah lah tuh akhirnya perang hatin. Perang antara kubu muslim di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayubi ngelawan pasukan Salib yang merupakan gabungan pasukannya Guy of Lusinian sama Raymond III of Tripoli. Dan di pertempuran ini, pasukan Salib tuh bener-bener diratain sama pasukannya Salahuddin. Disitu bahkan Salahuddin berhasil nangkep Reynal sama Raja Guy. Dan di depan mata Raja Guy, Reynal langsung dieksekusi sama Salahuddin sendiri. Sesuai sama sumpah yang diucapin sama Salahuddin. Anjir, gila. Langsung jiper lah Raja Guy ngeliat Reynal di eksekusi. Panik dia. Pasti abis ini geliran gua nih mikirnya mungkin udah begitu. Eh tapi disaat Raja Guy udah takut begitu, ternyata dia malah dibebasin sama Salahuddin. Salahuddin bilang, Raja tidak akan membunuh Raja. Aku membunuh Reynal karena ia telah bertindak di luar batas. Ia sudah melanggar kesepakatan di antara kita. Harusnya engkau bisa mencontoh teladan si Raja Agung. Nah ini Raja Agung yang dimaksud Salahuddin disini tuh baltuin empat ya. Emang bener-bener saling menghormati kan mereka kan? Dan yaudah, di momen itulah Salahuddin berhasil ngambil alih Yerusalem dari tangan pasukan Salib. Dan ternyata kekalahan pasukan Salib di perang hatin ini, dan kekuasaan Yerusalem yang diambil alih sama pasukan muslim di bawah Salahuddin langsung, ini nih bikin Eropa heboh. Ya gimana gak heboh? Yerusalem yang dianggap sebagai kota sucinya umat Kristiani waktu itu, berhasil direbut sama umat Islam. Lu kebayang dong ini gonjang-ganjingnya kayak apa? Bahkan akhirnya Paus Gregorius ke-8 sampai ngumumin perang Salib III. Dengan misi utamanya tuh ngerebut Yerusalem dari tangan pasukan muslim. Dan gak main-main, menurut World History Encyclopedia, Paus Gregorius ke-8 sampai merintahin tiga Raja Besar Eropa waktu itu buat bantu berangkat ke Yerusalem. Siapa aja tuh? Ada Raja Jerman sekaligus Kaisar Romawi Suci, Frederick I Barbarossa, terus ada Raja Philip II dari Perancis, sama yang terakhir ada Richard I dari Inggris. Atau yang terakhir ini lebih dikenal juga sebagai Richard the Lionheart. Nah makanya gara-gara ini juga, Perang Salib III ini juga sering disebut sebagai Perang Salib para Raja. Keren juga ya? Di sini pasukan Frederick Barbarossa yang awalnya dihalau buat masuk ke wilayah Asia Minor, dihalau buat masuk ke wilayah Turki sama pasukan Romawi Timur. Mereka akhirnya berhasil ngelancarin serangan ke basis-basis pertahanan pasukan Islam di Anatolia. Terus yang pasukan Jerman dibawa komando Raja Frederick I, mereka juga berhasil mukul mundur pasukan Islam. Pokoknya waktu itu posisinya mereka disitu lagi bener-bener kuat tuh. Sampai kemudian Raja Frederick ngalamin kecelakaan, waktu lagi nyebrangin sungai Selab. Dia disitu hanyut. Dan ternyata kecelakaan ini bikin pasukan Jerman jadi kepecah, dan nyisain sebagian kecil pasukan aja yang masih mau ikutan perang. Ngeliat sekutunya udah mulai melemahkan, akhirnya perlawanan terus dilanjutin sama Richard I dan Philip II. Richard I yang waktu itu jadi pemimpin pasukan Salib Romawi Suci, dia berhasil menguasain kota-kota strategis kayak Eker dan Java. Dan buat kota Java sendiri yang merupakan pelabuhan penting, dia nih sebenernya sempat berhasil direbut lagi sama pasukan Salahuddin. Tapi ya itu nggak lama, karena pasukan Richard lagi-lagi berhasil ngambil alih Java. Jadi kepemilikannya nih sempat dioper-oper ya. Dan walaupun di sini pasukan Salib tuh berhasil ngasih tekanan berat ke pasukan Islam, tapi Yerusalem sendiri ini nih tetap bisa dipertahanin sampai akhir sama Salahuddin. Anjir, ngebayanginnya aja seru ya. Yang Perang Salib Tiga ini, yang diserang sama Tiga Raja ini nih, udah ada filmnya belum sih? Pengen nonton gue kalau ada. Mantap, 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 mantap. Oh iya tambahan dikit, sebenernya ada cerita menarik nih antara Salahuddin sama Richard satu ini waktu perang. Cerita gimana mereka berdua nih musuhan, tapi saling apa ya? Bisa dibilang bersahabat lah. Kok bisa gitu? Iya jadi dua pemimpin dari dua kubu yang berseberangan ini tuh emang terkenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi fair play dalam perang. Baik Salahuddin maupun Richard sama-sama gak mau perang kalau kondisi lawannya tuh lagi di posisi yang kurang baik. Misalnya nih, contohnya nih. Waktu Richard harus mimpin perang tanpa kuda, Salahuddin disitu langsung ngirimin Richard kuda. Biar dia gak kelelahan dan bisa mimpin pasukan Salib dengan optimal. Ini kan aneh ya, yang ngirimin kuda malah musuhnya loh. Dan gak cuma ngirim kuda, Salahuddin juga sempat ngirimin tabib terbaiknya waktu ngedenger Richard ngalamin sakit. Di sisi satunya Richard juga sama. Dia sempat ngirimin Salahuddin kepala seorang pemberontak yang berencana ngebunuh Salahuddin diem-diem. Terus sambil ngirim kepala tadi, Richard tuh juga ngirim surat yang isinya tuh kurang lebih. Orang ini berencana buruk di belakangmu. Aku tidak mau peperangan kita digandu olehnya. Ih, keren ya. Bener-bener gak ada main belakang ini berarti kan. Terus Richard juga pernah nunda perang karena tau pedang Salahuddin waktu itu lagi tumpul. Dan dia ngasih waktu ke Salahuddin buat benerin pedangnya. Dan endingnya, perang Salib III ini juga berakhir setelah keduanya sepakat buat ngasih solusi terbaik. Apa solusinya? Solusinya, Java bakal tetap dipegang sama pasukan Salib sebagai pintu masuk umat Kristiani yang mau ziarah ke Yerusalem. Terus di saat bersamaan, Salahuddin tetap megang kendali Yerusalem. Dan dia bakal ngebuka pintu buat para peziarah Kristiani. Dan dia juga ngasih jaminan keamanan buat para peziarah ini. Gimana nih? Cukup win-win gak nih? Dan sekitar 2 tahun setelah perang Salib III berakhir, Salahuddin al-Ayubi akhirnya meninggal dunia di kota Damascus. Karena sakit tipes. Selama hidupnya, Salahuddin tuh terkenal sebagai sosok yang murah hati dan peduli banget sama nasib masyarakat waktu itu. Bahkan nih disebut, waktu meninggal, Salahuddin tuh cuma ninggalin warisan sekeping emas sama 14 sekeping perang. Udah cuma itu doang yang nyisa. Sisa hartanya yang lain udah dia bagi-bagiin tuh ke masyarakat miskin yang lebih membutuhkan. Eh dan, baik amat ya. Bahkan nih kalau menurut histori, uang dia yang nyisa itu aja tuh bahkan gak cukup buat biaya pemakaman Salahuddin sendiri. Gila ya, saking baiknya loh itu orang loh. Gila, 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 gila. Salahuddin tuh. They told me that we should be within a hurry because... Oh, they're gonna close. They have somebody, I don't know who's coming now, they want to be close ya. Oke, sekarang udah bagi gue kali ini tentang Salahuddin al-Ayubi. Pemimpin legendaris yang sukses memperluas pengaruh Islam di masa perang Salih. Kalau merah fisik lagi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencasin totes semua usaha kamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil aku. Selamat mencasin totes semua usaha kamu seadanya.